Baik kita ke wilayah Tangerang Selatan, ini ada seorang ibu yang berhasil ditangkap karena mencuri telur dari sebuah minimarket karena untuk makan. Nah ini terjadi pada beberapa hari lalu di kawasan Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. PL, seorang ibu rumah tangga terus-terusan berangis, usai kepergok mencuri 20 putir telur ayam. Sesekali wanita yang memakai kaos dan juga jaket merah ini melontarkan penyesalannya di hadapan pihak kepolisian. Sebelumnya pelaku yang masuk ke dalam minimarket seorang diri sempat dicurigai gerak-geriknya oleh seorang karyawan minimarket. Saat diperiksa, nyatanya pelaku kedapatan menyembunyikan dua plastik kemasan telur ayam di badannya. Di hadapan polisi, pelaku akui telur ayam seharga Rp60.000 yang dicurinya tersebut. Rencananya digunakan untuk makan keluarganya sehari-hari. Sebab sang suami yang bekerja sebagai ojek online tidak memiliki penghasilan tetap. Polisi mengatakan jika benar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapati jika pelaku terdesak kebutuhan hingga akhirnya dekat pencuri. Meski bersalah di mata hukum, pelaku akhirnya dibebaskan polisi. Karena unsur kemanusiaan setelah sebelumnya diperhimbauan dan peringatan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Terima kasih telah menonton!